Halo guys, selamat datang kembali di segmen yang kalian tunggu-tunggu Masih di AADC atau ada apa di sinema Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama penduduk kota Saranjana Panglima, Panglima lewat-lewatnya ada Bang Arya Sinekri Kita akan memanggil ini adalah paduka ratu kota Saranjana Oh iya, maksudnya ratu Saranjana ya Kita panggil dia, ini dia Paduka ratu kota Saranjana Aduh Nah ini device for world now Itu ada kabel Saranjana 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 Udah udah, review 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 Udah review Ininya lu lepas dulu Ngalangi, goblok Udah, udah gimmicknya udah Udah keringetan-keringetan gitu doang Iya kan Anji Sekarang review yang beneran Oke Halo guys, selamat datang di AADC Ada apa di sinema Jumpa lagi bersama kali Kolen sebelumnya Kan ada dua Sekarang bersama Tiga orang dengan great jokes Kesayang kalian, apalagi bukan Kami bertiga reviewer Pemegang tahta reviewer Youtube Saranjana Youtube Saranjana Peda dulu aja Peda dulu aja Subscribe aja Subscribe Apa lagi kalo bukan? Reviewer terviral Tengah ke terpunggu Terkocek Terduyung 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 Ada apa aja di sinema Akalinya sudah tidak kaget Sudah tidak kaget Pertama sih Pertama masih terlihat coklat Terdak Sudah terbiasa Sudah terbiasa Sudah biasa ya Lebih adek saranjana Apalagi pegangin ini Hayo Ada apa aja di bioskop Jadi pertanggal 28 Oktober Film-filmnya masih kurang lebih sama Masih ada expandable Sempat Paw Patrol Diamang kematian Ini lama banget ternyata ya Diamang kematian Iya sejuta lebih 2 juta ya 2 juta Tidak ada petualannya Serena 2 Udah nonton bang Petualannya Serena 2 Udah Nostalgia banget gak sih Denger soundtrack-soundtracknya Meskitu filmnya biasa aja Ya sih belumnya biasa Cuman Itu ada satu yang gue sayangkan Di petualannya Serena 2 Karena It Gitaf gak ikut isi soundtrack disitu Yura Unita kan udah ada kan It Gitaf sama Zodiac Harusnya isi soundtrack disitu Oh Gimana? Masa Zodiac gak? Zodiac Gitu gak? No special Itu bang Boy Band bang Boy Band Korea Tapi Ada satu membernya orang Indonesia Zayan namanya Kita streaming ya bang Sekarang aja kita streaming Eh jangan Jangan lagi dulu Bang Arya tau juga kagak Dikenalnya tuh pelang-pelang Kayak So dia adalah sebuah boy group Blablabla Jangan langsung disuruh streaming Verblabla Sekian tahun ini Yang mendapat 2 juta penonton Oh iya gitu Baru sih juta sih kayanya Baru sih juta Cemergin gueничain dogs That about Iya Apa di di ada-ada in kali ya Di instagram siapa itu Di instagram Instagram dibangga matian Terus ada Indigo, kemarin juga kita udah ini Dan ada filmnya si John Cena freelance, itu baru tayang juga Eh tapi petualangan Serena 2 tau gak yang bikin gak seru lagi apa? Gak ada ngin-nya Gak ada, ini bener, ini bener Soalnya kan kita tinggit-gitung tuh Debbie Romer Minimal ada ganco-nya Debbie Romer Minimal deh Minimal ya Tayang Ada juga ini film Indonesia, ada beberapa yang baru nih Yang pertama ada Mohon Do Arestu, filmnya Jeffrey Nicole Sama Syivhaju Nah ini ada 2 film yang akan kita review di 2 channel yang berbeda Yang satu kita kedapatan di channel ini, yang satu di channelnya Ya pokoknya jangan tanya-tanya kenapa di CD Club cuma ada ini Di AADC cuma ada ini Ya gak mau blok Masalahnya dari yang kemarin tuh pada nanya padahal kagak ngecek dulu ya Jadi kita kasih tau di sini Review yang kota Saranjana ada di AADC Jangan begitu, breviewnnya kan ini banget coy Nah ini adalah Wakaf dan Saranjana Kota Gaib Gak gitu caranya bro Yang kota Saranjana itu di AADC Kalau yang Wakaf itu nanti ada di Sinekrip ya guys Nah udah jangan nanya lagi Oh ya sebab itu hari ini kita akan mereview film Saranjana Kota Gaib Saranjana Kota Gaib Itu yang gua suka film ini Lagunya Lagunya Harusnya satu sengah jam itu kita ditulis aja Gak ada yang pertama nya kan ngeband Nah hanya itu aja Gak ada Alia, nama-nama yang tidak pernah terdengar Anda George, Maurice Sam, Betari Ayu Kan ada temen lu Gua sih gak tau, ada yang gue kenal Gusti Gina, Gusti Gina Temen lu ya? Bukan temen juga sih, Mutualan Kan dia kreator horror kan Kreator cerita-cerita horror Enggak, yang tadi temen lu itu berarti youtuber Dia youtuber, dia dulu duta pariwisata Kalimantan Oh emang orang sana? Berarti asli Jadi kan di Kalimantan itu ada duta pariwisata Kan ada tiap-tiap kota itu ada duta pariwisatanya Nah dia ini duta pariwisata kota saranjana Bisa pas Kalau kota saranjana emang masuk peta Nah itu bang Tapi dia nulis buku juga Nah gue tuh pembeli bukunya Bukunya justru bagus, bukunya tuh kayak dokumenter Jadi waktu itu dia kayak mencari data-data soal saranjana Buku dokumenter gimana sih bang? Lu liat Dokumenter itu kan yang disuk Kalau lu baca dulu bukunya baru lu bisa tau Jadi di buku itu dia ceritakan Mengulas Itu namanya mengulas Bukan mengulas Jadi kayak disitu ada video wawancara orang Ada foto orangnya disitu Biografi gobro Biografi tuh cerita tentang dia Ini kan dia Autobiografi Dokumenter Tolal Makanya itu jenis baru Makanya lu baca dulu Susah bang orang gak suka baca tolol Cerita tentang sebuah band Signifikan asal Jakarta Tour konser di kota baru Kalimantan Gua baru tau nama bandnya signifikan Si vokalis band menghilang secara misterius Gak misterius sih orang yang ikutin sendiri Iya ada Orang dia yang ikutin sendiri Misterius kan tiba-tiba dia ilang Ceren gitu Udah ilang aja di hokal Enggak dia ngikutin sendiri Setelah mencari informasi Anggota band lain yang meyakini Sita Berada di Saranjana Sebuah kota yang dipercaya warga loka Sebagai kota gaib, modern, dan maju Dalam waktu tujuh hari Mereka pun harus melakukan petualangan Yang penuh dengan horror dan mistis Masuk ke kota Saranjana Untuk membawa kembali Sang vokalis Itu misleading tuh Selama tujuh hari Mereka harus masuk ke kota Saranjana Gak Saranjana kayaknya 5 menit deh 5 menit Udah by the way Filmnya serantan di bioskop Kalo kalian mau nonton film Eh kalo kalian mau nonton filmnya Dan ga mau kena spoiler Silahkan kalian Ada kamu bro Gak boleh bro Tapi kalo di Saranjana lo Kayaknya me*****nya hologram Disana ya kalo misalnya mau nyawa OpenBO Pasti buka celananya Di CD nya tuh ada face ID dulu Face ID Gini dulu Baru kebuka Biotecurious Silahkan kalian nonton dulu Nanti abis itu kalian balik kesini Kalian kita berdiskusi di kolom komentar di bawah Oke Ada hal yang kalian suka ga dari film ini yang pertama Bang Arya coba Lagunya Betul Wah Itu asik sih sebenernya Lagunya sama Ini apa namanya Itu tuh apa sungai Ngayin tanpa Terlihat Kalimantan Terlihat Kalimantan Ebel ya Itu pemanangan yang jarang dilihat ya Menurut gua Menurut gua Di film-film Indonesia Inget-inget ini ga sih Film Anaconda yang Mencari angka gitu Jadul banget Jadul banget Jadul banget akhirnya Yang nyari ini laba-laba batu Tapi emang sih Menurut aku lagunya tuh cukup mencuri perhatian Dari di trailer itu aku langsung kayak Wah Deng gitu Langsung Nyantol di kepala lagusan Gua ga boong Lagunya itu kayak nuansa film yang epic gitu loh Kayak ini ga sih Kayak film-film azab gitu bang Yang DTPI Benar nih ya Iya iya Kayak gitu lah Makanya fantasy Iya Bener sih Aku setuju Terus Betul juga yang kedua adalah Landscape nya sih menurut gua cukup beautiful sih Aku juga suka yang pas di adegan pasar Yang ada ibu-ibu iniin jemur ikan Itu menurutnya cukup cantik Pasar-pasar di pinggir-pinggir laut Iya 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 Maksudnya terasa banget Kalimantannya gitu Tapi kurang ada ibu-ibu yang ini sih Itu RCT RCT Ngerti ga? Ya udah Tadi RCT Jadul-jadul mungguan sih Tapi kalian tau Tapi betulnya di petualangan Serena aja ga ada loh Pemandangan gitu Kan di Kalimantan juga ya mereka Cuma mereka di hutan kan Aku beneran Aku belum menton Jadi gua ngerasa kayak Lebih Kalimantan sih Saranjana Iya sih gua setuju Itu nilai positifnya itu Sama gua suka Walaupun dia film lokal ya Tapi Keliatan ini tuh Budget di shootnya tuh Kameranya ada gitu Iya ada lah ya Iya soalnya kameranya terbilang bagus Daripada film-film lokal yang Udah pernah gua tonton Kayak Tumbal Darah Belik Atau Walking Dead Omate Nah ini jauh Wakaf aja lah Agak terang lah ya Ini kameranya Bahkan sama Wakaf pun gua lebih suka Kameranya si Saranjana Jujur Betul Terus yang gua suka adalah Mereka memasukkan Budaya-budaya Kalimantan Dengan Meskipun dikit-dikit Tapi kayak Menarik gitu Misalnya kayak ada Orang dikubur di laut Itu menurut gua itu kayak Pengetahuan yang baru sih Terus juga Cerita tentang mandau Mandau Nah itu nilai budayanya juga Sama pemilih Penggunaan bahasa Kalimantan yang Penuh Bahasa Banjar Tau lah itu bahasa apa Pokoknya itu bahasa daerah yang Menurut gua cukup Ga awkward gitu loh Dengernya Karena gua juga punya temen orang Kalimantan Kayak gitu ngomongnya Iya maksudnya kayak Aku bisa melihat itu tuh Ya kayak temen gua ngobrol Meskipun Yang satu ngomong Kalimantan Yang satu ngomong Jakarta Terus nyambung-nyambung aja Minimal ada Ga ada HAP-nya Langsung aja ngobrol aja Nyambung gitu Di film ini Di film ini Yang satu ngomong Jakarta Terus yang satu ngomong Banjar Masalnya satunya tuh Mereka tuh bener-bener ngomong Kalimantan Yang logatnya Ga ngerti apa gitu loh Jadi kayak Gak mungkin Orang Jakarta bisa Gak ngerti gitu loh Itu sih yang gua suka Ada lagi ga yang kalian suka? Hmm Bentar ya Kalo kita mau cari saran Cari dulu Gua udah bener sama yang cari loh CGI saran jananya Dari jauh cukup bagus sih Iya Dari jauh aja tapi Dari jauh ya kan Bener 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 Dari jauh aja Jangan deket-deket lah pokoknya Tapi Negatifnya juga sekaligus Bikin kita berekspektasi Yang karang lebih lebih Itu Dari CGI yang Wah anjir CGI dari jauh keren juga ya Tapi Jadi gimana ya kalo dari deketnya Ternyata Wow Makanya Luksaaai Luksaaai Lagi ga? Udah ya Kayaknya susah Susah sih ya Ga sebenernya secara tema Film ini tuh Menarik Menarik Bentar kayak tadi Siapa coba filmmaker lu? Orang yang mau ngangkat Kebudayaan yang kayaknya Orang Kalimantan doang yang tau gitu kan Maksudnya jadinya kita jadi banyak tau Cuma dibungkusnya aja ya, menurut gw dibungkusnya juga ya Oke, pertama-pertama film ini dibuka dengan penampilan band Signifikan Bingung ga lu? Konser amal kali ya Gue bingung Terus udah gitu kan kalo orang biasanya manajernya nunggu di backstage ya Ini mah manajernya nunggu di panggung itu juga Di panggung itu juga manajernya Dia main sebenernya, main hal musik cuman diem aja Oh dan dia ini apa yang Gak lu tau marakas ga yang begini begini Jadi band itu namanya Signifikan ya Sangat signifikan sih tapi Itu konsep band yang baru ya Jadi mungkin bisa contoh sama band-band Indonesia Kayak bikin band yang ada DJ-nya, ada gitarisnya, ada piano-nya gitu Gak gua pikir ya adegan opening itu tuh pengen nge-reka ulang yang mitos orang-orang sana Sama gua juga Yang Arie Lasso nyanyi terus katanya ada penontonnya hilang Gua mikir tuh bakal kayak gitu Soalnya gua mikir kan Oh iya mungkin kalau nanti penontonnya ada yang hilang Atau ada penonton dari kota Saranjana yang pengen jolik dia gitu kan Gak ahah tuh gua liat Tapi disitu gua bisa apresiasi si pemuad film itu Bisa mengumpulkan masa yang beneran kayak konsep itu Itu banyak poll loh itu penontonnya Gua pikir tuh bakal kayak Ternyata? Ternyata ke bawah ya? Lah pergi harus berantem sama temen bandnya Mana lipsynnya yang ga sama lagi sama nyanyinya Udah setelah itu akhirnya mereka pulang Di hotel tiba-tiba berantem aja ya Berantem karena si anggota band yang satu inginnya Idealis lah Yang satu pengennya komersil Tapi ada satu yang kalian mungkin ga nantep Pas udah nyampe hotel bilang Pokoknya abis ini kumpul di kamar mbak ya Mbaknya itu kan manajer Kamar manajernya lebih bagus daripada kamar tellernya Kamar manajernya ada kitchen setnya Kayak apartemen ya Pas di kamar si Sita apa siapa tuh Di kamar aslinya udah aja yang deluxe aja gitu Itu berarti sesuai hierarki gue bos Jadi gue harus lebih kaya Itu berarti ridersnya kali Manajernya nitip riders Terus selanjutnya mereka lagi diskusi gitu kan Lagi diskusi, lagi ngobrol, lagi berantem Terus tiba-tiba manajernya tuh bilang gini Diam kalian tuh bisa ga Kalo ada apa-apa tuh di diskusiin dulu Nah ini lagi diskusi anjing Ini lagi proses diskusi pasang Manajernya gitu anjing ini Ini juga sih yang gue notice Banyak dialog-dialog ajaib sih ya Itu kaya dialog-dialog yang ga penting Yang diada-adain gitu loh anjing Itu banyak banget sih di film ini Sebenernya konflik mereka ribut juga klise banget sih ya Ya mungkin permasalahan anak band tuh kaya itu aja gitu Kayak ga ada permasalahan lain gitu Soalnya idealis sama komersil Terus itu jadi tiba-tiba marah-marah Si karakter siapa tuh? Si Sita ya? Si Randi Oh Randi Dia kaya harus di brief script tuh Lu pokoknya harus marah aja sih Si Randi harus mengeluh dari lu Iya lu harus mengeluh aja Jadi Lu harus kerenkin dah siapa lu komentarin Gak apa soalnya di scriptnya Randi tuh tulisannya udah gede semua Kayaknya Lu ini cancel ya Berarti gua harus marah nih Terus panjang film gitu Lu dia gila gua sampe capek nih Terus ada satu lagi yang gua aneh Si karakter pertama ceweknya ini Karakter utamanya yang hilang ini Sita Sempet teleponan tuh abis diskusi Iya sama mamanya Amma mamanya Dia disitu tuh kaya Ada plot tuh yang mau bikin Oh dia tuh ada background storynya Dia punya masalah keluarga juga Tapi sampe akhirnya kagak ada anjir Gak dibahas lagi Mana acting suara ibunya ditelepon juga Jangan kurang ajar ya Itu temennya sih sebenernya Gak ada voice actor ibu ibu Udah temen lu aja Gak kayaknya tuh Kayak sebanyak Soalnya gua kayak Kayak sebanyak Gua sih curiganya tuh suara dia diubah pitchnya doang Voice over suara dia Pitchnya diubah doang anjir Ngomong ke diri sendiri ya Selanjutnya Terus Tiba-tiba kan Si Sita ini abis dimarahin sama mamanya Pas dia jalan ke kamar Dia lihat ada orang padang Pake baju adat padang Tapi mukanya gak keliatan Terus dia tuh ngomong gini Siapa tuh? Salah Siapa lo? Gitu Dia kayak nanya ada orang ya Siapa tuh? Siapa tuh? Padang dia sendiri kayak Siapa tuh? Gitu Siapa lo? Gitu Kamu siapa? Gitu loh Oh siapa tuh? Akhirnya orang Orang pake baju adat itu Pergi set Dia masuk kamar mandi Tapi mandi pake baju kan Nah ini gua bingung nih sebenernya Pas adegan itu Jadi Sita kenapa ya? Lagi sakit tapi pengen showeran gitu Mandi pake baju engga Sebetulnya tuh pengennya telanjang Cuman budgetnya Gak bisa ya? Gak bisa hampir bukan baju ya? Gak bisa Bunggung doang gak bisa ya? Bunggung doang gitu Gitu Soalnya abis itu keluarnya pake Pake bedrobed Tuhan keluarnya baju aja gitu Basah Gitu Gitu Terus ini Gua bingung ya Di hotel itu kenapa Semua orang itu menggedor-gedor pintu Kan ini hotel Aston Masa gak ada belnya anjing? Hotel Aston terus tau gua ada bel Aston termasuk di bel Gua gak ada belnya Mungkin Aston disana kan? Gua gak tau juga Gua gak tau juga Gua gak tau juga Kan ini di pinggir pantai kan Di pinggir pantai Nah itu gua gak percaya sih Hotel ini ada di pinggir laut Iya gak percaya gua juga itu Gua gak percaya Terus selanjutnya apa ya? Oh selanjutnya dia digeder-gedor kan abis mandi Terus ada orang pake baju adat Ngejar kan dia Ngejar sampe ke lobby Di lobby itu orang itu keluar ya Terus dia datengin sama ada OB lagi Nyapu-nyapu Pak liat ada orang pake baju adat? Gak ada Gak liat Tapi tiba-tiba adegan berikutnya adalah Dia ada di Dermaga Ketemuan ngejar itu orang Itu jam scare pertama buat gua Pas nonton gua Itu asli itu gua kaget Jadi selama ini hotelnya depannya Dermaga Atau gimana Tiba-tiba dia pingsan aja gitu Teg gitu Dia pingsan akhirnya Bukan semua orang ya Dia ditemuin sama orang hotel Selanjutnya apa lagi ya? Oh selanjutnya ini Adegan sholat si manajernya dengan jilbab Jilbabnya yang kelonggaran itu Lu nyadar gak sih banyu itu Mau kenanya longgar Iya 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 Itu mau kena aslan kayaknya Jadi aslan kayaknya Biasanya ada longgar Gini pisang pasti kuat satu kepala Mungkin ya waktu fitting Mbaknya ada acara waktu Waktu fitting Akhirnya gak ikut fitting kan Ukurannya apa? All size oke Jadi itu pentingnya fitting itu Ternyata sepenting itu coy Jangan diremehkan fitting Proses fitting di sebuah produksi film Anzi gitu Dua kata lucu Terus apa lagi ya selanjutnya? Ya abis itu si Tanya keluar lagi Oh iya sama lagi Oh bener-bener Dua kali dia keluar dari hotel dengan mudahnya Goblok loh Berarti goblok ya dia Iya Gak ada security yang lihat tadi Udah ada yang keluar Keluar Di bawah lagi Terus ada lagi itu keluar Dibiarin aja Mau cari angin mbak Ya udah Keluar aja gitu Terus tapi yang keluar berikutnya lebih gokil Karena dia tiba-tiba udah ada di sampan Naik perahu gitu Terus yang lainnya SITA! 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 Anjing anjing Hanya Sita-Sita Gak ada yang berusaha nyebur tuh Berusaha nyebur Nah kejar ke anjing Kalo gak minimal satu orang lari ke hotel Balik dulu ke apa Cari pertolongan Satu orang Karena hal-halnya jauh dari rumah gawat Sebenernya Kudunai grad Iya lah Pantes ya Kalo itu pasang akal Kalo itu Nah ini kita pasang adegan selanjutnya Adalah pagi-pagi Enggak Masih malem dong Oh iya Sita hilang ya Ya masih malem Terus dia manggil panitia Panitia konser Tengah malem datangnya masih pake baju panitia Cari gimana pak Kan dia tau abis event itu ada meeting gitu ya Oh gitu Oh iya oke oke Siap siap Mungkin Gue mau positive thinking aja ya Dimarahin mungkin panitia Siapa yang ngundang band anjing kayak gini ke Jakarta Siapa yang ngundang band anjing kayak gini ke Jakarta Siapa yang ngundang band anjing kayak gini ke Jakarta Yang anjing adalah pas datang-datang Si manajer ini Kalian harus tanggung jawab ya Ya itu tuh Urusannya apa ya Yang tanggung jawab si CEO anjing Tengah tanggung jawabnya si orang lu Orang iyo ya Band lu yang keluyuran gue yang tanggung jawab Udah akhirnya sampe pagi ternyata gak nemu ya Sampai pagi ternyata gak nemu Terus si ada satu orang iyo ini namanya siapa ya Ingat gak? Si yang kacamata Yang cowok kan Yang multi talent banget anjing Disuruh ngapa-ngapain bisa 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 Nyetir Nyetir Nyari info orang dayak Nyetir Bisa anjing Gak bisa gugur Gak bisa gugur Gak bisa gugur juga ya Gak bisa gugur Sama dia orang petana menemukan pohon halu-halu kan Nah iya Gua sih seneng Dilemenin dia kan Dia tau semuanya Gua sih itu Gua sih itu Gua sih dia yang gigu anjing nih Ternyata sampe siang gak ketemukan Akhirnya si orang itu bilang Ini kayaknya kasus ini Kasus mistis Simpel banget Simpel Lu nyari apa sih nyari kemana Kasus mistis Udah gak ada gagasan lain Ini kayaknya kasus mistis Mereka Abis itu apa ya Mereka ke rumahnya Hamida ya Iya bener Ada yang pernah ilang juga Ya ternyata adiknya Hamida pernah ilang Dan ternyata omnya Hamida itu Kayak orang pintar lah Orang pintar lah Akhirnya omnya Hamida Kasih tau kalo Dengan bahasa Kalimantan Yang juga dimengerti sama orang Jakarta Akhirnya intinya mereka dibilang kalo Si Sita ini Diculik sama orang Saranjana Orang kota sebelah Kalo mau kesana Satu-satunya cara adalah Kalian harus pake mandau Mandau Dayak Yang itu tuh ada di kota Seberang lagi tujuh jam dari Jauh banget Terus kayak Pun kalo mau ke portal Saranjana Itu ada di atas gunung Yang dua hari pendakian Dan juga tuh ada di antara Pohon halau halau Pohon halau halau Ibaratnya gitu ya Udah tuh Akhirnya mereka Berpetualangan lah Meskipun diawali dengan Randi yang marah-marah lagi Dengan caps locknya lagi Harus Harus marah Harus marah pokoknya Tiap halaman tuh dia harus marah pokoknya Dan tiba-tiba si Nambah dua personel lagi mereka Si IO itu Sama si Warga aslinya ya Yang adiknya Yang kapan lu itu kan? Ya si Gusti Gina Mutual gue Belum pernah ketemu Mungkin nanti suatu saat kita ketemu Karena dia sesama penulis digagas juga Siapa tau nanti dia bakal ketemu ya Aman ya Gusti Gina coy Akhirnya mereka ke kota yang sebelah Yang tujuh hari pendalanan Terus Tanya-tanya sama penduduk sekitar Ternyata Tau Dia bilang gini Eh aku menemukan kabar baik Ternyata Orang yang kita cari disini Terkenal Namanya Atu Ampol Tetapi dia sudah meninggal Sudah meninggal kabar baik darinya Terus udah Tapi Yang gue heran adalah Ternyata Akses ke rumah itu Ga harus pakai sampan loh Karena rumah itu dibelakangnya kan lapangan Lapangan Ada jalan Kepentingan ini lah Sud itu Biar bagus dari pinggir Tapi emang bagus sih Gue akuin tuh bagus Apalagi ya pas di tengah-tengah jalan Mereka ada yang adegan Kubur mayat di laut itu Menurut gue tuh Beautiful sih Dan itu Menjelaskan nanti Kedepannya ada yang pocong bangkit dari Air itu sih Itu Make sense Jadi make sense pocong dari air Pocong dujung itu jadi make sense Ketika ada adegan itu sih Pocong Pocongan bibi sih Pocongan bibi itu Mereka akhirnya sampai lah Kerumah si istrinya Dato Terus Istrinya Dato ada di kelambung Dengan sangat misterius dan marah-marah Gak ada mandau disini Kenapa dia di scriptnya itu Camp slot juga Camp slot juga Lupa ini ya Lupa matiin camp slot semua ancing Marah-marah intinya Pokoknya ini Mandau nya gak ada Suami saya udah meninggal Mandau nya gak ada Pokoknya Udah lama-lama Berdiskusi Saatnya ditolak-tolak terus Si Randi tau gak dia menanya apa Gak gini Tung dulu Tung dulu Kalian marah-marah dulu Marah-marah dulu Ujung-ujungnya si nenek ini bilang Udah Saya gak bisa baca kalian Kalian pulang sana Tetapi Ada nih dialognya si Randi Pas mereka mau pulang Jenis Dia nanya apa Jenis Kenapa kamu di dalam kelamu Gak gini Orang Jakarta tuh Hina Kalo saya boleh gini Kalo saya boleh bertanya Kenapa nenek di dalam kelamu Gini ya Kan kita datang Kita udah dimarah-marahi Ya kan Kita gak mau ditolong juga Gue pun sepenasaran-penasarannya gue Gue gak bakal nanya Kayak Ini Dia punya Hati buat nanya loh anji Iya Banyak keberanian loh Terus kayak Kenapa Kenapa harus ditanya Dan juga ternyata jawabannya nenek itu gak berhubungan dengan ceritanya Kayak Suami saya meninggal Kalo saya keluar dari kelamu ini Saya bakal disantet Kayak gitu kan Kalo orang-orang yang benci suami saya Gak ada hubungannya dengan cerita anji Kayak Apa ya itu Gue ngerasa emang Dia tuh nulisnya tuh pengen semuanya diangkat gitu loh Budayanya ya Tapi kayak Bingung naruhnya dimana Ini dimana ya si Randi aja deh korbannya Hahaha Kayak gitu Selanjutnya adalah Petrolangan mereka mencari mandau Akhirnya Out of nowhere tiba-tiba ada Ada kuyang Ada kuyang anji Iya bener Kuyang pun gak jelas Tadi gue pikir ini kepala doa apa sih Kayak Kan kan malam kan Gelap Ternyata tiba-tiba kuyangnya terbang dengan ala-ala cegia-cegia indosiar Tahun jadul gitu gak sih anji Ada kuyang Kuyangnya bilang Intinya mengisyaratkan kalo Mandau itu ada di kuburan kan Iya Terus temennya si yang depan nanya kan si Randi Lu yakin kita harus bongkar kuburan Atu Ampong Tapi senternya diarahin ke muka Hamiden Kayak gini Kayak gini Kayak gini Lu yakin Lu yakin Lu yakin Lu yakin suruh kekuburan orang sakti Udah kekuburan orang sakti malem lagi Iya gua mendingan Gua mendingan diem di hotel anji Maksudnya gua gak seberani itu ya Maksudnya Temen gua ilang yaudah besok ya gua tuh Itu yang utama Yang kedua mungkin kalo siang hari itu bukan jam kerjanya si pocah ini Oh bisnis hournya dari jam 6 sampai 6 pagi Selanjutnya adalah mereka akhirnya out of nowhere aja Itu kuburannya dah Gua gak tau itu yang nandainya apa ya Apa sih apa sih yang nandainya Ada kayak bendera-bendera doang gitu ya Gapura-gapura gitu Kira mereka gali Mereka gali Terus tiba-tiba Ada mandaunya disitu Terus Ambil manda itu Gak berani gak berani Akhirnya si manajernya ngambil Dengan Lu kan dulu ya manajernya KADELING DULU KADELING DULU Terus Tiba-tiba ada suara dari si Atu Ampong Jangan diambil Nanti kalian kena Bencana Tetap diambil akhirnya Tetap diambil akhirnya pocong-pocong pada bangkit Anjing kayak Sebelum pocong peti-peti dulu banyak Pengabdi setan anjing Pocong-pocong pada bangkit Terus akhirnya mereka kabur Gak ditutup lagi kuburannya anjing Biarin aja ya Sebenernya pocong-pocong itu Bangkit bukan mengejan mandau Pengen nyuran tutup lagi anjing Kalo udah gali kubur lagi Udah buka lu gak tutup lagi Kalo mana ambil-ambil anjing gitu kan Kita udah nyampe mana tadi Video ini udah mandaunya udah dapet Sekarang adalah Udah survive diganggu pocong Sekarang mereka harus mencari pohon Halu-halu untuk membuka kotak Tapi setelah itu sih gue mendingan healing dulu ya 7 hari soalnya Abis dikejar pocong gue Abis dikejar pocong anti-ID Dimarahin nenek-nenek Gua sih besok gak bisa tidur dengan temen sih Abis kali itu kurang apa Orang sakti daya Apa itu harusnya healing dulu sih anjir Terus tiba-tiba akhirnya besok pagi mereka udah ada di hutan Udah di hutan Bawa peralatan Ingin pergi ke mencari pohon halu-halu Itu itu 2 hari pendakian ya guys Tetapi ada satu adegan yang Half moment Ingat gak? Jadi pas di hutan itu Out of nowhere dari jauh tiba-tiba ada tuyu lari Tidak. Tunggu dulu Ternyata sampe akhir juga itu apa gak di jelasin Gak di jelasin anjing Mungkin itu spin offnya bang Nanti bakal ada film orang bunian Kan itu Kalimantan juga Saranjana, orang bunian Itu nanti bakal ada-ada semua kali itu ya Atau pre-square kali ya Sebelum otak saranjana Iya sebelum saranjana Mungkin itu penduduk awalnya kayak gitu lah sih Guardian off Saranjana Mereka pokoknya masuk hutan itu udah ini lah ya Setelannya udah si paling pecinta alam lah ya Si paling pecinta alam lah Mahasiswa pecinta alam banget lah pokoknya itu Oh udah satu yang kayak gini co, ada satu yang temennya kayak mau pingsan ya Mau pingsan terus dia bilang gini Ini kena hipotermia Tapi yang ngomong kena hipotermia tuh pake baju kaos tipis banget Orang iu aja pake kaos biru muda gue masih inget banget Tipis banget kayak kalo dia aja pake baju lengkap dengan hipotermia Masa lo engga aja Harus aja beku aja Gak sih orang iu ini nih yang gue takjub ya Dia kayak punya ilmu kebal juga Dia tuh akam sih Akam sih Sumpah diamankan sama dia Ya betul Akhirnya mereka karena temennya lagi drop istirahat lah mereka kan Camping Udah tidur-tidur ternyata ada yang Ada temennya yang jenius ya Nggak si ini sih temennya yang cowok satu lagi bukan si Randi Dia ada mer musik-musik gitu kan Liat orang menari Bukan band itu suara ting 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 Terus dia sempet bangunin temen-temennya Eh bangun bangun Gak ada yang bangun Gak mungkin Gak mungkin lu udah digini gini Gak bangun gak mungkin Api ini bang kalo tidur juga bang Suara apapun gak denger Tapi kalo di gue gini-gini Gak bangun banget anjing gitu dia Suara geludung gue gak bangun tapi kalo dicolik banget gue Gak gini mah Gitu ini mah gini Gini mah gini Gitu lah ya Ini mah engga gak banget sama sekali Akhirnya dia sendiri hipotermia kali Ternyata dari balik pohon dia liat ada orang nari-nari Dia ketakutan dia lari balik lagi kesitu Dia lari balik lagi kesitu Sampai akhirnya dia ikut menari juga Tiba-tiba aja out of nowhere menari juga Menari Udah Disisi lain Si Hamida yang tadi adiknya hilang saranjana Bangun Punya agenda sendiri ya dia Punya Iya Ternyata tiba-tiba flashback yang sangat Terutuh Flashback yang sangat jelas Flashbacknya bikin orang Kena ini Epilepsi anjing Itu bener deh Itu asli tuh Lebih Lebih sakit mata dari Pengambil setan itu anjing Ininya Putihnya itu anjing Itu udah Kalo Ternyata disitu Terjadi plot twist Plot twistnya adalah Si Omnya Si Dia nyuruh buat Curi mandaunya Supaya balikin adiknya si Hamidah lagi Sangat ngejutkan ya Polisisnya Sangat ngejutkan sekali Sangat plot twistnya Duga anjing Kayak gue kaget Saat main blow on Kagetnya tuh kayak Plot twistnya gini doang Ditulisnya Fat to white Engga Fat to very white Fat to very white Gitu tulisannya anjing Terus akhirnya Diambil lah mandau gitu Masih temennya juga Masih gak bangun Hipoterminya juga Hipoterminya juga Semua hipoterminya Terus tiba-tiba udah lari Set ke tengah hutan Nah di hutan itu Akhirnya dia diserang sama Tuyul ya Sama Tuyul item yang tadi Tuh diserang dia Nah Tapi diserangnya masih kayak Cuman kayak Gitu kan Di sisi lain balik lagi lah Ke komplotan itu Yang masih tidur Kebangun lah Kebangun satu satu anjing Kayak orang abis Ngelem abis Mirup Apa sih Jamur anjing Masrum Bangunnya satu-satu Disitu mereka udah gak hipoterminya Di skripnya Kalian sudah sehat Kayak Kayak werewolf ya Kayak lagi main werewolf anjing Udah tuh Akhirnya Hamidah ilang Hamidah ilang Sama si temennya satu siapa ya Niko ya Gak tau lah Rico ilang Rico Hamidah ilang Dicari lah Ternyata si Hamidah Ditemukan udah Udah dimakan Udah dimakan tuyul Perutnya udah kayak Keluar semua Hamidah Terus ada mana? Tidak Aki ibu lucu banget disitu Terus akhirnya Nggak Abis dimakan Si Hamidah diseret Diseret ke hutan Terus begini Eh ada mana? Yaudah kita lupakan Seketika itu Kayak gak terjadi apa-apa Gue kalo jadi salah satu temen di group mereka Susah tuh anjing gila Temen lu pada mati men Terus pikir Tapi kan Oh ini orang luar kan bukan temen kita Iya sih Tapi gue tetep aja sih Gue melihat Orang mati Tercerai berai anjing Perutnya tercerai berai Cok Berarti sampai Berapa hari gitu ya Ada 1-2 hari Siang-siang tuh mereka Sambil mencari juga itu Mandau Ternyata ketemu Di hari kedua ya Oh bener ini Ini make sense sih Jadi malem-malem Ada suara orang nari Disitu mereka lihat si Niko tuh lagi nari Ser lagi nari-nari Disusul sama Randy Nari juga tuh Nari juga Sama si Orang I.O Orang I.O Orang I.O Orang I.O Terus kenapa manajernya tidak ikut menari Nah Terus manajernya kayak Sadar Sadar semua sadar Kalo aku sih bilangnya Mungkin manajernya kayak Sholat kali Oh gitu Atau gara-gara megang mandau kan Iya Gue juga mikirnya gitu sih Agak megang mandau Akhirnya mandau nya di Ilang Langsung ilang Jatuh semua Ternyata si Niko udah Udah menari berhari-hari Meninggal disitu Kenapa ya kira-kira Nari berhari-hari meninggal capek kan Gak makan bang Gak minum bang Gak makan bang Tapi disini ada darah Gua liat Ya ya Mungkin pas begini mandau Kena Terus dia bilang Oh ini mati karena nari Amida aja Dilewatin Yang penting ada mandau Gitu anjing Terus tiba-tiba Out of nowhere Si orang I.O nya tuh bilang Itu pono lu halo Udah dekat Pono lu Pono lu halo Padahal dia gak pake gmaps Gapake apa ya Gua kesalusi sama I.O ini Dia tau aja gitu Disitulah terjadi adegan Pocok menyeret Terbaik gitu Adegan terbaik Pocok menyeret Kocok menyeret Kocok menyeret Kocok menyeret Itu jam scare kedua sih Buat gua di film ini Setelah Tiba-tiba ke Darmaga Kocok menyeret Iya Tapi gua pikir dia udah mati Iya gua pikir itu Dia diseret kesana gitu Udah hilang Ternyata ada disitu Dia lari lagi Wah tolong tolong Lagi ada pocong Terus kayak Dia kepleset Mati Ketusuk Ketusuk Anjing Mending lu mati sama pocongnya Daripada luar baling lagi Terus mati Tidak perlu dibawa Matinya gak ada harga dirinya Terus ininya Mandaunya akhirnya diambil ya Sama manajernya Nah itu juga gua keskip tuh Kenapa mereka tiba-tiba ada disaranjana aja tuh Engga pas mandaunya diambil kan Dimasukin tuh Pocoknya ilang Pocoknya ilang Pas yang ketemu yang nari dibuka Yang narinya ilang Jadi gua bingung Mekanismenya gimana nih Maka Dibuka atau ditutup Untuk ngusir setannya gitu Kalo di tarik itu mandaunya ada instruksinya Buka untuk menghilangkan tarian Tutup untuk menghilangkan pocong Tutup pocong Tutup pocong Buka tarian Makanya gua tuh tadi sempet mikir Oh si manajernya gak ikut nari Karena dia megang mandau kali ya Tapi pas disitu gua mikir Jadi gimana sih mandau ini Cara kerjanya Nah sebenernya juga gitu Terus kayak kan si dukun yang di awal tuh Gak bilang mekanisme Gimana cara mandau ini bisa membuka portal Tiba-tiba mereka jalan-jalan Masa terowongan aja kan Masa terowongan liat Udah ada saran jalan-nya dengan segala Bedung-bedung pencakar langitnya aja gitu anjing I.O nya aja kan udah mati Maksudnya yang paling tau biasanya I.O nya kan Yang kita tau ya Si all you know itu gitu Mati 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 Tiba-tiba mereka tinggal survivor-nya Tinggal bertiga aja si Manager Si Randi yang suka marah-marah Sama si Yang main piano sih Atau main guitar tuh kalo gak salah Iya Akhirnya nyampe deh Mereke Itu sebenernya bang Kayaknya tuh sebenernya di The Breeze Itu sebenernya pake si Gia-nya Mekarta Mekarta Tadinya Mekarta mau jadi kayak gitu kak Dibeli tuh si Gia-nya sama dia Itu buat promosi Mekarta tadinya Tadi di design-nya ya Tadi di design-nya Mekarta anjing gitu Tapi pas dia udah masuk itu pinter loh dia Adegan selanjutnya kan Sisi luar kota Saranjana Oh oke Gua jadi kayak masih Oh iya ini masih Gua kayak masih memaklumi Oh masih di luar Masih di luar Masih masuk ke luar Iya gua belum bakal marah-marah nih Karena masih di luar jadi belum advance kali ya Jadikan di Saranjana itu digambarkan kotanya sangat cagih ya bang Teknologi Bener Tapi yang gua lucu adalah gimana cara mereka menggambarkan teknologi itu Selain dengan hologram Dengan mereka berkali-kali nge-shoot CCTV CTV Terus beda merek lagi CTV Kayak ga konsistennya Biasanya CTV sama gitu Kayak coy Apakah selama ini ternyata kita jadi hidup di Saranjana Iya betul Kan banyak CTV anjing dimana-mana Kita sebenernya hidup di Saranjana guys Selama ini guys anjing Akhirnya mereka masuk ke otos Saranjana dengan orang-orang yang Iya Ya keliatannya jin muslim Kan dicertakan emang situ jin muslim ya Ya oke lah maksudnya kayak Mereka menggambarkan orang-orang tuh pake baju koko Oh Tapi ada yang gibah juga ya Ada warga ga bro Ada yang gibah bener Itu tuh ada yang bermasuk warga bawang Iya Seperti ini kak kelakuan jin Seperti ini kak kelakuan jin muslim Terus ada panglimanya juga Terus panglimanya ngejar-ngejar mereka Ada yang dibanting ke dalam datu anjing panglimanya Masa jemput lu bisa membanting jemput Slim anjing panglima Gak ya yang lucu tuh kayak adegan-adegan Hologram tuh lucu banget sih Kayak ada Ada sekumpulan orang di sebuah kantor gitu Hologram itu tuh kayak Space Tune anjing Kayak ininya Space Tune coy Kayak bumpernya Space Tune anjing Gitu kan Ada penyusup Kecangan mereka bertiga Ternyata pas dikejar mereka dijemput sama Adiknya Gina yang ternyata hilang di Saranjana Ya Gustigina kan namanya Nama aslinya Harida Itu biar plot twist ceritanya Biar plot twist Biar ijin Disitulah terjadi yang kedua Disinilah aku merasa jenis Aku merasa jenis Ayo masuk-masuk ke mobil Masuk-masuk ke mobil Masuk lah mereka bertiga ke mobil Mobil tak canggih ga yang mobil terbang gitu Tapi platnya ini diubah Ada niat lah biar keliatan plat kota Saranjana Tapi pas di dalam mobil ada motor-motor juga Ada jalan motor Ada mobil carry anjing Ada mobil carry co Oh mobil itu anjing Mobil buat akut babi Akhirnya di mobil itu dijelaskan Oh ini aku adiknya Intinya kayak dia tau lah itu adiknya Gina Sama satu kakek-kakek yang bisu Apa kek Tate kakek begini Padahal kakek cuma begini bintung Jadi dibilang kalo temen kamu itu Mau dinikahi sama seorang petinggi Saranjana Dan pestanya hari ini Wow pas banget Pas banget ya Enak banget asli Di antara mereka ke kota Saranjana Sekali lagi ya pas mau masuk pintu gerbang itu Diliatin menara-menara yang tinggi-tinggi lagi ya Itu shot-shot dari jauh aja ya Tekat langsung ke acara resepsi penikahan Yang sepertinya itu kayak di lokasi Saung-saung Sunda gitu Restoran Sunda yang ada Restoran Sunda tau ga sih yang ada saung-saungnya Tau ga sih Sinetor-sinetor yang nyanyi lagu India Diterjemahin ke lagu Indonesia Kayak gitu taman-taman Tiba-tiba seketika gedung-gedung tingginya tuh ilang aja gitu Gedung-gedung tinggi yang advance itu ilang aja gitu Di kota itu Dan mereka bisa masuk aja gitu ke nikahan petinggi ya Kayak yang diurus WO yang kabur-kaburan gitu Masa lu bisa masuk ke eventnya secara gampang banget anjing Masa ga ada yang jaga? Gak mungkin kan bagi masyarakat Bagi masyarakat kita Kan kalo bagi orang kita itu saranjana itu Orang saranjana itu makhluk halus Nah ketika kita masuk disana kita jadi makhluk halus Jadi kayak kita kasat mata disana Balik-kalik ya limer Tapi bisa dianterin ya pakai mobil Ayo Nah mungkin kakek itu di saranjana dia indigo Akhirnya dijemput Ayo Sita kita pulang Gak mau Saya mau disini Gua sih jambak Sita Gua udah jauh kan Ayo Temen lu udah mati tiga bangsa Bangsa kan kita ngomong aku Ya anjing lu pulang lu anjing Gua seren si anjing Terus akhirnya Berantem-berantem tetep ngotot gak mau pulang Akhirnya Serandi Udah tinggalkan saja dia Tiba-tiba si Sita gak ada triggernya Udah aja Gak jadi aku pengen pulang Nangis Tiba-tiba nangis Tiba-tiba nangis Itu pesan moralnya kalo kalian masih labil Gak usahlah kawin-kawin ya Tapi ya kalo gua jadi Sita bener gua gak mau pulang loh Kayak ngapain anjing di Indonesia Kayaknya disitu Mereka berhasil juga menggambarkan kota yang tentram gitu ya Berhasil lah Maksudnya ada kota yang tentram Yang damai itu berhasil digambarkan Kalo gua jadi Sita pun gua gak mau pulang anjing Dengan alasan apapun anjing sebenernya Maksudnya momen Revealing si Sita balik itu kayak yaudah Triggeringnya gak ada Gak ada Term poinnya dia Karena durasinya udah mau habis ya Cuma gua Itu salah satunya jadi Alasan kuatnya jadi cuma itu Udah ada alasan kuat secara Psikologis karakternya gak ada Iya Jadi kayak yaudah gampang aja Yang penting pulang gitu Udah akhirnya dengan Santanya mereka keluar dari kota Saranjana Gampang ya keluar juga Gak ada yang ngejagain Gak jagain Apa kek pocong kek apa kek Gue pengennya Keluarnya kayak cuman bener-bener segampang itu Ada portal kayak Doctor Strange udah Jalan aja ke sana Tiba-tiba udah di laut Bener-bener dipakai Itu kalo ada orang yang lagi jalan-jalan disitu Salah masuk loh aku keluar Tiba-tiba Anjing itu Kasian banget itu asli Ada warga Saranjana ya Waduh gua keluar Tiba-tiba Loko gua di laut anjing Mau masuk lagi gimana Gak sayang banget sih Asli Saranjana Maksudnya Film ini tuh kayak Sibuk di awal gitu ya Iya betul Ngerusin pocong lah Mandau lah Padahal kan Seru mulai kotanya Bener Menurut gua lebih seru Kalo misalnya seimbang ya 50% tuh di Saranjananya 50% persiapannya Tapi Ada satu ini bang Gua mau undang seorang Ehm Expert ya Dia ini 30 tahun bang Meneliti kota Saranjana 30 tahun diem disana Hahaha Diculik Tadinya mau dinikahin sama petinggi Tapi gak suka Tadi ternyata Diretur diri bang Lalu sebab itu ya bang Kita panggilkan diri dia Profesor Hai Kuluh 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 Wuh Wuh Wow Borek Abis berenang ya Abis berenang banget Baru banget dipulangin ke Saranjana Beban Kota Saranjana Hahaha Saya adalah korban penculikan Hahaha H.A.S.A.S.A.S Overall dulu Kalian tau gedung-gedung Saranjana Beli materialnya dimana Hahaha Bapaknya dia Bapaknya dia Bapaknya dia Material bapak saya udah habis Saya diusir Hahaha Overall ya Overall Ya akhirnya ada film horror Diluar Jawa sentris ya Yang bisa kita apresiasi Dengan memperkenalkan Demik Kalimantan Bahasa daerah mereka Dan aktor lokal yang mencoba Kesempatan mereka Iya Meskipun dalam hal teknis ataupun CGI Masih keliatan terbatas Dari budgetnya Oh Itu sih overall dari aku Kalau yang aku suka ya Aku suka dengan Instrumen lagu yang diambil lah Mayoritas menggunakan alat musik Sape Yang sepanjang film ini dimunculin Itu kan alat khasnya Si Kalimantan banget Ya Ini sebuah trivia guys Oke catatan hitam Katanya kan mereka Menciptakan band Sesuai dengan Taste Passer mereka sendiri Tapi pas awal Kalau kita lihat Hmm dari penontonnya sih Ibu-ibu Anak-anak Apakah muka-muka mereka Seperti menikmati lagu Bahasa Inggris Semiroro gitu Iya Jadi tidak signifikan ya Tidak signifikan Paling satu lagi Tapi kita diperlihatkan dari jauh Kota Saranjana ini sangat canggih Banyak pencakar langit Banyak hologram Tapi ketika masuk ke Singpasar Kok ada mas-mas jualan Lampu panggung RGB Itu gua gak merantikan Itu misalnya ini souvenir Kek Bandung Ini souvenirnya Pisang molan gitu Sebelahnya ada tukang kaos Kayak alo bali Alo bali gitu ya Sama ada yang jualan kaos ini Nibir bintang Aduh Bagi aku overall Menurut gue sebenernya Film ini bener Cukup fresh Karena juga Urban Legends Saranjana itu Sebenernya cukup menarik banget ya Cuma menurut gue disini Disayangkan Film makers ini Cukup memaksakan Membuat film Saranjana ini Dengan Dengan resource yang Seadanya banget Jadi kayak Jadinya Kurang maksimal gitu loh Padahal sebenernya Andai aja film Saranjana ini tuh Gak dipaksain Ataupun diganti genre ya Maksudnya Gak harus paksain horor loh Kayak bisa aja Kayak jadiin dokumenter Itu bakal seru banget loh Ya bakal seru banget padahal Atau gak Aku sih dibayanganku Dibuat jadi kayak Ala-ala National Treasure Mereka mencari kota yang hilang Kota Saranjana itu beneran ada Bukan kota gaib Misalnya kayak Terkubur di tanah kek Atau Data-datanya itu ada Jadi kayak maksudnya Karena kan Saranjana ini Ternyata dulu tuh Di peta jaman dulu Beneran ada bang Di peta itu beneran ada Saranjana gitu Di salah satu catatan Kenapa gak itu aja Yang di eksplor gitu loh Kenapa harus dipaksain Jadi film horor Menurut gue tuh Sayangnya disitu sih Karena gak pede Yakin gue Filmmaker kita tuh takut Kalo gak horor Gak ada yang nonton Iya Kalo gitu Mendingan dibuat jadi dokumenter aja Sekalian Lebih keren gitu Kurang lebih sama sih Gue mengharapkan Sebenernya film ini Jadi gak horor banget ya Sebenernya gue lebih suka Emang kayak tadi Apa kek Science Fiction Adventure gitu Iya Cuman gue ngerti sih Pasar Indonesia emang Sukanya pocong-pocongan gitu Cuman disini pun Pocong-pocongannya tuh kebanyakan Misalkan itu buat Mancing penonton umum sih Gak apa-apa menurut gue ya Di awal Tapi gak usah kayak jadi Cerita utamanya Cerita utamanya gitu Ini kan lo mau leak kotanya Bahkan ada yang nge-DM gue loh Dia bilang Nih ibu bapak gue bisa nonton Kota Saranjana Ibu bapaknya ngomongnya sama Kayak kita tadi Capek-capek ke Saranjana Susah harus lawan pocong Keluarnya gitu aja Pakai mobil gitu Iya Maksud gue tuh kayak Jadinya orang yang mikir kota Saranjana mistis Dan menarik Itu tuh kayak Yaudah ilang aja Terus juga kayak Menurut gue Yang sayang bangetnya adalah Disini Urban legend soal Saranjana tuh Sedikit banget Jepulik Minimal ya Misalnya dikasih mitos-mitos Dengar-dengar Saranjana ini Dulu ada dua suku yang Ini kota Saranjana yang gue denger ya Saranjana atau Wentira lah Salah satu itu Intinya ada dua suku berperang Ada satu dukun Dia ini menghilangkan Sebuah kota itu Jadinya musuhnya ini Gak bisa nemuin Nah Pas mau dibalikin lagi Dukunnya itu meninggal Jadinya Kota aja tetap ilang Nah Malah gue yang lebih tau ini Tentang urban legend Saranjana sama itu Iya asli Gue juga baru tau tuh Maksudnya Itu yang di Nadia Omara ya Itu yang di twitter Di Nadia Omara itu Urban legend aja gitu Maksudnya kan lebih menarik lagi Kalo Yang kayak gitu-gitunya itu Dibahas gitu loh Sama ada satu lagi yang juga Kurang dikulik Katanya kan masyarakat Saranjana itu Gak ada ininya Kita kan manusia ini punya ini Garis At least mereka bilang Coba kalian kalo mau tau Orang Saranjana itu Atau bukan Liat ininya Kalo dia gak ada ininya Berarti dia orang Saranjana At least sekecil itu loh Itu menarik banget Untuk dibahas Tapi di film ini Gak ada detail itu Malah di film ini tuh Hanya kayak Orang pengen jemput temennya aja Rating Rating Bang Arya 1-10 Aduh Berapa ya? Empat dah dari gue Kalo gue juga Gue masih bisa mengapresiasi beauty shotnya Bahasa Kalimantannya Budaya-budayanya Ya itulah pokoknya Mungkin di gue juga Bener empat Empat lah Di gue lima seat Masih bisa ini Hai Es Kalo aku Lima sih Dan aku mungkin ingin Apresiasi Kepada film-film daerah lainnya Mungkin kalian bisa eksplorasi Daerah-daerah lain tuh Pasti punya Mitos dan cerita daerahnya Masih-masih Tuh Bisa kalian jadi filmkan juga Tanpa harus jadi horror juga Betul Asli Ini bisa lebih tinggi dari empat Kalo misalkan Mereka mau nyeritain Saranjana nya Lebih Lebih lengkap lagi Gue maafin tuh acting Acting si Randi yang Marah-marah dulu Maksudnya Oke lah gue maklumi gitu Kayak gitu-gitunya Kalo mereka ceritanya Mau sedikit eksplorasi Tapi ini Aduh udah gitu Kagak lagi Di eksplorasi Tapi balik lagi Pengalaman nonton orang Berbeda-beda Karena di tiktok gue liat Ada yang kasih rating 9 per 10 Mantap Itu rating Saranjana ya? Itu Saranjana Itu Saranjana Kalo kalian mau nonton Silahkan buktikan sendiri Kalo misalnya ada yang bilang bagus Sob Silahkan berdiskusi di kolom komentar By the way Kemarin juga Kita nonton film wakaf Dan nanti Kita akan review film wakaf Di channelnya Bang Arya Di Sinecraft Jangan lupa Kita mungkin ketemu Bulan November tuh banyak banget Tapi bulan November tuh bakal seputar iblis-iblisan Kultus iblis Perjamuan iblis Rumah iblis Iblis dalam kandungan Kalian semua iblis Kalian semua iblis Kata sutradara Banyak ini juga loh Selain iblis-iblis Banyak juga film-film keluarga Ada apa sih yang Gampang cuar Budi Perkerti itu juga katanya bang Jatuh cinta seperti di film film Jatuh cunt Ya itu juga Itu yang ngisi suaminya te Yura Unita soundtracknya bagus itu Itu udah pasti bagus Oke Yura Unita Itu udah pasti bagus bang Itu gua gak usah nonton Sembilan itu Sampai ketemu di video berikutnya guys Bye